Intro Sebelum kalian nonton video ini Alangkah baiknya kalian subscribe channel ini Dan like videonya juga ya Kalau sudah silahkan menonton Halo teman-teman Di video kali ini kita akan membahas tentang Komik Boboey Galaxy isu 7 musim 2 Yang berjudul Belantara penuh bahayan Nampak di bagian depan ada karakter Boboey, Ying, Yaya, dan Gopal Yang menggunakan baju kemah Untuk masuk hutan Sementara itu di belakangnya ada tanaman raksasa Yang mirip dinosaurus Seperti T-Rex Di belakang bersinopsis Pengembaran Baharu Setelah menerima biji okuat Dari Tuan Guru Garum Boboey kini bersemangat untuk mempelajari kuasa Elemental tahap ketiga Akan tetapi rancangan Boboey Berjaya dihadang musuh yang licik Dan penuh muslihan Petarungan dua seteru ini membawa mereka Kesebelah planet yang buas dan liar Yaitu planet Kadruaks Di bagian pengenalan watak Ada Boboey, Yaya, Feng, Gopal, Ying, dan Pua Ling Cerita diawali dengan Boboey dan kawan-kawan yang pulang sekolah Disitu juga sepertinya ada Iwan Kawan nama Bobo Boy Sementara itu Yaya dan Ying Merencanakan PR bersama-sama malam ini Gopal disini menanyakan Bobo Boy nanti sore mau ngapain Ia menjawab akan meneliti benih okuat di markas tapot Feng juga pun disini bertanya-tanya tentang bagaimanakah cara mengeluarkan elemental bala Bobo Boy pun disini menjawab tidak tahu dan mengajak Gopal Tapi tidak mau karena dia ingin bermain game saja di rumah Lalu Bobo Boy disini membujuk Gopal untuk ikut dengan meminta makanan dengan kuali Gopal pun langsung setuju dan langsung pergi mengajak Feng Yaya dan Ying pun berpisah dengan mereka bertiga Adegan beralih di Koko Tiam Tok Abah Disitu, Bobo dengan susah payahnya mengebor tanah dan akhirnya mengenai suatu besi Yang dilihat-lihat ada logo tapops yang akhirnya mereka sedang menyusup ke markas tapops Lalu, Bobo memotong dinding dengan laser Adegan berpindah ke kantin tapops Disitu, Gopal diberikan makanan yang dimasak oleh kuali Ia pun memuji makanan tersebut yang sangat enak Gopal mengira itu nasi goreng yang padahal itu adalah semut goreng Dan langsung dimuntahkan Sementara itu, adu-adu dan krok sudah di atas ventilasi Untuk mengintip Bobo Boy dan kawan-kawan Setelah kaget dengan masakan semut tersebut Gopal langsung memarahi kuali Tetapi kuali menjelaskan bahwa Ia mengikuti resep dari buku yang diberikan oleh guru garung Dan kuali bersilkur atas buku itu dan biji awkward tersebut Lalu disini Bobo Boy agak mengong Dan lalu menjawab kuali Kuali pun disini bertanya Gopal tentang Bobo Boy Dia bilang, Bobo Boy sedang murong sejak diberi biji awkward Dan Bobo Boy langsung membantah dengan flashback Yang guru garung bilang Bahwa harus menjaga biji tersebut Sampai menjadi pohon yang berbuah Yang ternyata buah itu ada haksiatnya Yaitu kuasa tak pendap Tetapi harus bersabar Dikarenakan harus menunggu seribu tahun Agar bisa berbuah dan tumbuh Sontak adudu mendengar dari atas Sementara itu Gopal menjuruh untuk Memakan saja biji Tetapi kuali punya saran untuk Menanyakan kepada power spera Untuk mempercepat pertumbuhan tersebut Tetapi tidak ada sepertinya Melainkan ada yang tahu informasi soal itu Lalu Bobo Boy pergi ke Tapop UPS4 Disitu ia bertemu dengan data bot Yang Gopal tahu Kalau dia sangat lambat Dalam mencari informasi Yang terbukti saja dengan data bot Agak lama menyebutkan nama Bobo Boy Bobo Boy pun disini menanyakan power spera Yang mempercepat pertumbuhan pohon Lalu dengan cepat menjawab Yaitu pasubot Adudu pun agak kaget disini mendengarnya Lalu ketika ingin menanyakan lokasi Data bot malah Melambat kembali Dengan cepat Bobo pun mengelahirkan energi yang lebih kuat Ke data bot Yang efeknya Sampai ke adudu dan prop Lalu seketika data bot langsung menjawab Kalau pasubot adalah di planet kardruaks Yang katanya Tanus Wali pun sepertinya tidak asing disini Dengan planet itu Lalu dengan cepat Besok Bobo Boy berencana kesana Disini kuali mengecek ventilasi Dengan spatula Yang muncul adudu dan prop Yang langsung menangkap data bot Dan langsung kabur Lalu kuali pun melembarkan Sepatula berapi Dibalas dengan exhaust laser Yang disini Bobo Boy bisa menghindari Dari serangan itu Tetapi Kuali hampir terkena Untuk saja Kopal dengan cepat menukarkan Menjadi mie goreng Bobo Boy bertukar menjadi Halintar untuk mengejar adudu Lalu adudu menuju jalan keluar Tapi didahadang oleh Bobo Boy dengan tetakan halintar Tapi adudu dapat menangkisnya Lalu Bobo Boy bertukar menjadi Bobo Boy gempa Langsung menghajar adudu Dan mendapatkan data bot kembali Sementara itu Adudu hendak kabur Dihadang oleh Feng Dan menumbuhkan dengan Keras ke atas Kuali pun mengecek adudu Yang tadi diventilasi Ternyata masuk lewat Boha tanah Lalu Bobo Boy mengusulkan Secepatnya ke planet Kadrox Sementara itu Feng dan kuali Tidak ikut Dan berjaga di markas Sambil membenahi Stasiun Kesokan harinya Mereka sudah siap Dengan kapal Angkasa Papa Zola Yang diparkir disitu Dengan cepatnya Ia berangkat dengan Melewati teleportasi Ocobot Tapi Anehnya Kalau lewat teleportasi Kenapa harus pakai Kapal angkasa ya Lalu setibanya disana Ia tidak Bisa mendarat Dan harus terjun saja Di ketinggian Lalu Kuali pun memberi semangat Dan memberi tahu Dia takut karena Raksasa ganas Dan penduduk asli Yang makan orang Sontak Gopal langsung kaget Dan takut Tapi itu semua Sudah terlambat Mereka harus terjun Bebas Boboy disini Berubah menjadi Woy Tovan Dan berseluncur Adudu dan Prop juga Menyusul mereka Dan dapat melacak Porspera tersebut Yaya dan Ying Mendarat dengan selamat Menggunakan kekuatannya Tetapi Gopal disini Dibantu turun Oleh Tovan Mereka berempat Memulai Mencari Porspera tersebut Dan menemui Kejanggalan Kalau Planet ini Tidak tandus Admin Admin menduga Kalau itu adalah Pengaruh dari Pasu bot Yang menyuburkan Planet itu Dengan cepat Di perjalanan Ia menemukan Sebuah benih Yang menurut Admin Mungkin saja Itu telur Dari raksasa Yang Kuali bilang Mereka pun disitu Mengambil benih itu Untuk dikaji nanti Disitu Ying bilang Kalau tidak ada Raksasa Hanya pohon saja Tiba-tiba Muncullah suara Yang membuat Mereka kaget Yang ternyata Itu adalah Raksasa pohon T-rex Yang pantas saja Tidak bisa dilacak Lalu Raksasa tersebut Datang lebih banyak Dengan cepatnya Yaya memukul Dengan keras Dan Ying Ancang-ancang Untuk mendang mereka Disini Boboie menghajar Dengan cakra Tauvan Sementara itu Gopal menyerang Tidak mempan Dan langsung Kabur dibantu Oleh Boboie Disisi lain Juga Papa Zola Pun terserang Oleh akar pohon Boboie dan Kawan-kawan Memputuskan Untuk lari Adudu pun Disini terserang Oleh raksasa pohon Juga Tapi dengan misterius Ada makhluk Yang menyelamatkan Mereka Dengan lemparan Kapak tersebut Yang seketika Membuat raksasa Itu takut Adudu pun Disitu Mendengar suara Jawa 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 Yang akhirnya Bersambung Disitu Kita juga Admin Admin Jelaskan Mengapa Kalian Suka Yang terakhir Tulis di kolom komentar Dan tidak boleh Spam Harus Satu komentar Saja Oke Segitu dulu Untuk video kali ini Jumpa lagi Di video selanjutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax